Anggota Panjah RUU Cipta Kerja Dan saya juga yang membacakan sikap atau pandangan Fraksi PKS di rapat paripurna Yang dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja Disahkan menjadi undang-undang Ada pengalaman kami ketika membacakan pandangan fraksi Dua kali ya miknya mati Dan saya tidak mau terus membaca dalam kondisi mik mati Karena kami ingin sikap tegas fraksi PKS diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia Kami dan Anda semua sama-sama berjuang Untuk kehadiran dan kesejahteraan Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Bekannya kami berjuang melalui dalam gedung DPR Dan Anda semua berjuang melalui demo Melalui tuntutan-tuntutan yang dinyatakan dan dilindungi oleh undang-undang Oleh karena itu, saya, kami semua dari Fraksi PKS Mengapresiasi segala bentuk tuntutan Saudara-saudara semua Demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan Hidup buruh Hidup buruh Hidup buruh Kami disini tidak bicara tentang konten Karena sudah paham semua ini Apalagi pakarnya ini Paham semua kontennya gitu Dan kita juga Saya sudah membahas ini 5 bulan, hampir 6 bulan Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Dengan berdupat, bergumul Dan salah satu yang paling menyita perhatian Sekali lagi, salah satu yang paling menyita perhatian Menyita energi kita adalah Sektor ketenagakerjaan Kaster ketenagakerjaan Ketika kami membahas itu Pikiran kami semua tercurah Kepada nasib kaum buruh di seluruh Indonesia Hidup buruh Hidup buruh Hidup buruh Dan melalui mimbar ini Kami berharap Kami juga berikut Kepada teman-teman semua DPR, anggota DPR juga pemerintah Agar fokus kepada putusan MK Nomor 91 tahun 2020 Jangan malah tadi Mau merubah Atau merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang peraturan Pembentukan peraturan Perundang-undangan Tentu kita tidak rela Ya, karena Sekali lagi putusan MK Menyatakan bahwa Undang-undang cipta kerja ini Prosesnya Proses pembentukannya Tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Oleh karena itu yang harus dilupa adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Makan malah Merubah Dan merevisi Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Pembentukan peraturan Perundang-undangan Hidup burung Hidup burung Hidup burung Mari kita terus Sama-sama berjuang Demi tegaknya kehadiran Demi ketegaknya Kesejahteraan Untuk Seluruh rakyat Indonesia Demikian Yang saya sampaikan Terima kasih banyak Sekali lagi Terima kasih banyak Terus berjuang Dan mari kita Sama-sama berjuang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi